Serangan dadakan di Belgorod, Rusia pada 22 Mei 2023 memberi alarm khusus bagi Vladimir Putin. Serangan di Belgorod merupakan salah satu pemberontakan dari kelompok anti-Putin yang ingin melepaskan diri dari cengkraman Rusia. Moskwa sejauh ini susah payah menggambarkan dirinya sebagai negara kuat dan besar baik secara lahirnya maupun batinnya. Namun, di balik kekuatan adik kuasa Rusia, mereka tak menyadari wilayahnya banyak yang berniat untuk melepaskan diri. Bangsa-bangsa yang ada dalam cengkraman Rusia sedang menunggu waktu yang tepat untuk menggulingkan negara itu. Rusia memang banyak merebut wilayah yang ada melalui kekerasan. Hal itu bisa saja mengundang orang lain untuk bergabung dan mengklaim bagian dari Rusia untuk diri mereka sendiri. Rusia saat masih bernama Uni Soviet punya banyak sejarah yang menunjukkan wilayah-wilayahnya merupakan bagian dari negara lain. Di Polandia, ada narasi yang menyatakan bahwa Rusia menduduki wilayah Kaliningrat pada tahun 1945 dan warsawak berhak mengklaimnya. Turki, Azerbaijan, Kazakhstan, dan bahkan Ukraina juga dapat mempertaruhkan kepentingan untuk memperebutkan tanah Rusia. Ukraina menegaskan bahwa untuk mencapai perdamaian pasukan Moskwa tidak hanya harus meninggalkan Crimea dan Donbass, tetapi juga Transnistria, Abkhazia, Nagorno, Karabakh. Hal tersebut hampir tidak mungkin terjadi karena Putin tidak akan menyerahkan satu inci tanah pun secara gratis. Tetap saja, Rusia harus bijaksana untuk mengawasinya. Mungkin pada akhirnya Rusia bisa saja menuai apa yang telah ditaburnya karena tanah Rusia terbukti terlalu menggoda bagi tetangganya dan warga yang tertindas.